PECUNDANGI SINGAPURA 4-2 INDONESIA BERHAK KE FINAL Tim nasi Indonesia melangsungkan laga hidup mati menghadapi Singapura. Laga ini merupakan laga leg ke-2 semifinal Piala AFF 2020. Dimana pada lag pertama Indonesia dan Singapura bermain imbang 1-1. Sehingga di laga, lag kedua ini merupakan laga penentuan siapa yang menang, dialah yang berhak melaju ke partai puncak, yaitu partai final. Baik Indonesia maupun Singapura, pada lag ini saling memburu kemenangan. Di awal laga, kedua kesebelasan saling serang. Namun masih belum menemui sasaran. Akhirnya Indonesia unggul lebih dulu lewat Ezra Walian. Menerima umpan cantik dari Witan Sulaiman Ezra sukses merobek jala Singapura di menit ke-12. Indonesia sebenarnya tampil menyerang di babak pertama. Beberapa peluang dia dapat, tapi belum menemui sasaran. Kemudian di menit akhir Indonesia lengah. Membuat gawang Nadeo Argawinata kebobolan. Satu-satu babak pertama berakhir. Di babak kedua Indonesia sebenarnya banyak peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi tak bisa berbuah gol. Indonesia malah balik tertinggal di menit ke-76 lewat free kick cantik pemain Singapura. Dengan hanya bermain sembilan pemain, Singapura malah bikin kerepotan timnas Indonesia. Beruntung bagi Indonesia, di menit ke-87 Prata Marhan mampu menggandakan keunggulan dan menyamakan skor 2-2. Di penghujung babak kedua Singapura dapat hadiah penalti dari Wasit. Namun bisa digagalkan dengan baik oleh Nadeo Argawinata. Di 90 waktu normal Indonesia bermain imbang dengan Singapura dan harus dilanjutkan ke babak extra time. Di babak tambahan waktu pertama Indonesia berhasil unggul cepat lewat Irfan Jaya di menit ke-92. Beberapa kali peluang didapatkan Indonesia akan tetapi akibat kecakapan Hasan Suni di bawah penjaga gawang Singapura mampu menggagalkan tembakan para pemain Indonesia. Kemudian Indonesia berhasil memperlebar keunggulan lewat sontekan Egi Maulana Fikri di menit ke-106. Hinggalaga usai, Indonesia tetap unggul 4-2 dan berhak ke final berhadapan antara Thailand atau Vietnam. Terima kasih telah menonton!